Intro Berawal karena viral di media sosial yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana pemerasan kepada para supir-supir truk yang melintas di wilayah Kapuk Kamal Penjaringan Utara. Kemudian tim opsional Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara yang dipimpin oleh kanit AKP Foki Herlambang. Kemudian mendatangi tempat kejadian perkara yang akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku yang diketahui bernama Oblek. Dan selanjutnya kemudian tim opsional Jatan Ras berhasil menangkap pelaku. Dari hasil interogasi tersangka mengakui semua perbuatannya yang telah secara paksa meminta uang sebesar 20 ribu rupiah dengan dalih uang keamanan. Jika para supir truk tersebut tak memberikan uang yang dimaksud kepada pelaku maka pelaku akan memukul bagian pintu truk. Berkata kasar kepada korban serta menghadang laju kendaraan. Para supir yang merasa takut dan terancam terpaksa menuruti keinginan pelaku dengan memberikan uang tersebut. Perkara ini cukup meresahkan pengguna jalan, khususnya supir truk yang ada di kawasan Kapuk Kamal Penjaringan. Terlihatannya berawal dari ditemukannya sebuah video yang viral pada saat itu video itu menggambarkan supir truk yang diberhentikan oleh seseorang dan dimintai uang. Di video itu tergambar orang ini meminta uang senilai 20 ribu rupiah dengan memberikan kupon. Tapi sopil truk ini hanya memberi 2 ribu rupiah. Nah kemudian orang yang meminta uang ini marah-marah dan membentak-bentak serta memukul-mukul truknya. Sampai disitu kemudian anggota kami tim opsional dari diri Jatah Pras turun untuk melakukan identifikasi terhadap video tersebut. Ditemukanlah dan di profil dari orang yang meminta uang tersebut. Akhirnya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, anggota uang telah berhasil menangkap pelaku pemerasa tersebut. Yang bernama F alias O. Kemudian anggota setelah menangkap menginterogasi pelaku. Jadi modusnya pelaku ini setiap hari Senin sampai Jumat, di siang hari, dia meminta uang kepada sopir truk yang melintas di Jalan Kapu, Kamal, penjaringan Jakarta Utara. Sebelumnya emang enggak kerja? Sebelumnya enggak kerja. Terus kita minta pabriknya. Salah ini sempat di markir. Kalau beroperasi bawa sejam juga? Enggak, Pak. Terus kalau yang enggak ngasih diapain? Enggak bisa diperpasar aja deh gitu, Pak. Terus marah-marah gitu di video itu kenal? Iya, masalahnya tidak ada yang rusak. Katanya ada yang sempat dirusak juga mobilnya? Tidak, Pak. Dari Jakarta, Coki Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih.